Intro Banjir tahunan yang kerap terjadi di Kabupaten Kota Waringin Barat akibat intensitas curah hujan yang cukup tinggi setiap hari membuat debit air sungai terus meningkat sehingga keberadaan rumah warga yang berdekatan dengan bantaran sungai arut menjadi langganan banjir dan fenomena seperti ini sudah biasa bahkan dalam setahun pernah terjadi hingga tiga kali. Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicak Sono beserta jajaran pada Kamis 15 September 2022 didampingi Ketua RT setempat langsung melakukan monitoring ke lokasi banjir untuk bertemu dengan 11 pemilik rumah terdampak banjir yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Gang Aspek RT 02 Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat Ada penambahan tiga kemarin tuh delapan jadi pagi ini ada tiga begitu saya terus cek rumahnya memang airnya sudah masuk selain itu Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicak Sono beserta jajaran Polres Kota Waringin Barat memberikan bantuan langsung berupa paket sembako kepada 11 keluarga sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap warga yang terdampak banjir musiman dan menghimbau agar warga selalu waspada terhadap penyakit yang ditimbulkan saat terjadi banjir dan pasca banjir seperti penyakit kulit hal inilah yang tidak kita inginkan ini juga perhatikan keselamatan dan keamanan karena kan tinggalnya bukan hanya bapak ibu saja kan ada anak-anak, mungkin ada cucu kah ya itu keselamatan penting juga ya karena rawannya itu setelah banjir biasanya diikuti dengan penyakit ada penyakit kulit, ada juga gangguan-gangguan yang lain termasuk menjaga anak-anak yang masih kecil agar tidak dibiarkan bermain sendirian di tengah kepungan banjir dan pengawasan orang tua lebih penting pasalnya selain banjir yang patut diwaspadai hewan-hewan liar yang bisa membahayakan dan mengancam keselamatan serta tetap menjaga keamanan dan keselamatan diri pasalnya cuaca sekarang ini sulit diprediksi dan menghimbau kepada warga untuk tetap saling menjaga dikarenakan debit air di sepanjang sungai arut bisa naik secara tiba-tiba terlebih bisa terjadi kapan saja termasuk pada malam hari karena yang tinggal di rumah bukan hanya orang dewasa tapi juga ada anak-anak yang harus dijaga keselamatannya sekobar berserta POSEC yang mana pada hari ini meringankan daripada beban warga-warga yang terdampak banjir mudah-mudahan Polres, POSEC serta Polri selalu jaya selalu ijin mas, jumlah total berarti jumlahnya? jumlahnya terdampak? yang di RT2, saat ini yang sudah terdampak banjir ada 11 kakak jadi kemungkinan ada, kalau memang perkembangan airnya makin meningkat kemungkinan ada penambahan lagi ijin Pak Kapolres, apa kaitan dengan banjir musiman ini apa yang di bawa kepada masyarakat? yang pertama kami hadir kesini sebagai bentuk kepedulian kami dan empati kami kepada saudara-saudara kami yang saat ini memang sedang mengalami banjir bencana banjir baik itu yang musiman maupun yang sifatnya insidentil kami datang kesini untuk mengetahui kondisi sekaligus memberikan bantuan memberikan bantuan berupa sembako yang memang kalau menurut kami adalah sangat dibutuhkan pada masa-masa saat ini dan juga selain itu kami memberikan pesan-pesan kepada Pak RT juga kepada Bapak Ibu yang tinggal di RT2 Kelurahan Raja ini agar tetap menjaga keamanan dan keselamatan diri karena kita tidak tahu namanya debit air itu naiknya itu bisa mendadak ya kan tanpa kita prediksi sebelumnya dan hal ini juga menjadi perhatian karena yang tinggal disini tidak hanya orang dewasa tapi juga ada anak-anak kecil ya yang juga rentan apabila nanti setelah selesainya banjir ini ini bisa terkena dampak penyakit dan juga ada binatang-binatang yang membahayakan kayak ular dan yang lain-lain ini juga kami sampaikan agar warga masyarakat disini juga berhati-hati dan mengantisipasi segala kemungkinan kami terlalu prihatin kota warinin barat bersama dengan PWI bersama dengan pemerintah desa kelurahan dan kecamatan dan juga posek jajaran disini komit untuk memberikan bantuan kepada masyarakat ya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dari pangkalan bun kota warinin barat provinsi kalimantan tengah Rudi Bintoro, SampiTV melaporkan selamat menikmati